Karena tidak ada satu kebudayaan pun yang tidak punya peradaban. Mas Nanang, kira-kira setelah banyak persoalan korupsi, bagaimana kemudian agar masih pendidikan hati korupsi ini? Jadi peran serta masyarakat mesti kembali di dalam, karena tentu kerja-kerja pemberantasan korupsi ini tidak bisa diserahkan kepada satu atau dua lembaga saja. Apakah itu KPK, apakah itu perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga formal pendidikan. Dan masyarakat harus terjun langsung untuk melihat bahwa semua yang berkaitan dengan kewajiban mendidik karakter bangsa itu ada di semua orang. Jadi saya kira partisipasi publik itu menjadi penting. Apakah dengan pendekatan budaya, apakah mungkin salah satu sarana pendidikan anti korupsi itu lewat pendekatan budaya? Kalau saya percaya bahwa kebudayaan itu adalah salah satu pintu masuk yang hari ini atau kapanpun menjadi inspirasi sebenarnya dalam dunia pendidikan. Karena tidak ada satu kebudayaan pun yang tidak punya peradaban. Nah peradaban itulah yang kemudian harus diulang-ulang oleh para pendidik, baik secara formal maupun informal. Muhammad Hatta itu tokoh anti korupsi, budaya berasal dari Sumatera Barat. Apakah budaya kultur Minang, budaya Minang bisa menjadi basis pendidikan anti korupsi? Pasti, karena orang itu pasti meniru yang mana. Ambil tuah yang mana. Jadi dalam perspektif Minang-Kabau tentu kita harus meyakini bahwa contoh-contoh nyata, jangankan Bu Hatta. Pak Wendera pun sebagai dosen tentu bisa menginspirasi mahasiswanya kemudian di masyarakat yang ada di sekeliling kita. Apapun kerja-kerja positif kita terhadap masyarakat itu bisa menjadi inspirasi sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih.